Halo guys, balik lagi di channel gue Andri JV Kali ini kita akan lanjut lagi trading forex ya Di aplikasi MetaTrader 4 atau MT4 nih Disini kita sekalian belajar ya Jadi kalau kalian yang baru-baru nonton video gue Kalian pasti bisa ibatnya menangkap untuk pelajaran ini Tapi kalau kalian yang belum tau dasar-dasarnya Bisa ke playlist Yang pertama kita harus cari market seperti biasa ya Cari market yang benar-benar kuat untuk kita tradingkan Disini trendnya lagi naik ya Tapi konfirmasinya ini malah ke bawah ya Kuat ke bawah jadi gak searah Jadi kita dalam artian gak searah tuh Lihat tuh ini kan karena ke bawah naik ke atas Nah ini lebih condong ke atas Karena supportnya ini gak saling menembus Resistensi saling menembus Tapi disini dia masih kayak mau ke bawah sebentar Lalu ke atas lanjut Nah kalau market seperti ini Meskipun pola gunung yang bagus Mending nunggu momen disini Nunggu ketemu sinyal kenaikan atau support yang sempurna Oke Oke kita coba lagi Gue tadi nemu nih guys Nah gue akan open posisi disini Oke kita trade disini nih guys Nih terus 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 Kita trade disini Open posisi sell Oke Nah Kalau yang sama yang tadi beda Nih guys Nih Kalau ini searah ya Nih Ini kalau kalian mau ngeliatin market Kita masih minus sebesar 0,25 dolar Kita baca market dulu Jadi Disini tuh Resistennya ini Gak saling menembus Tapi supportnya saling menembus Kebalikan yang pertama tadi ya Makanya karena ini Trendnya lagi turun Kuat Jadi gue akan cari momen Konfirmasi kuat ke bawah Dan disini kita ketemulah Nah Tuh Tuh Nah Disini Ini Setiap riwayat dari candle sebelumnya Itu ngebentuk resisten Yang kuat tuh Jadi ada kemungkinan Ketika candle hijau ini Udah ke atas Ya seperti ini Nanti meskipun Bentuknya seperti ini Bakal muncul candle merah Yang ke bawah dulu Sebelum dia lanjut Kalau mau kembali ke atas Tapi kalau Menurut gue ini Dia masih mau ke bawah Sampai menyentuh area Supportnya Kalau kalian bisa cek sendiri Disini ya guys ya Nah Ini di satu jamnya Disini kita udah nemu Trend market itu turun Penurunan Ya Terus disini ada sinyal Atau informasi kuat ke bawah juga Nah Candle yang berjalan ini Candle hijau ini Itu sepertinya Pelemahan harga Untuk naik ke atas Jadi kemungkinan Masih ada Ibaratnya masih ada Kayak Dia mau Kuat ke bawah Itu di satu jamnya Kita lihat di empat jamnya Di empat jamnya Ini sama ya Ini memang hampir Menyentuh area Supportnya Tapi disini Itu masih bisa Untuk dia ke bawah Tuh Ya Disini Jadi Gue gak akan Lama-lama trading disini Karena ini emang Udah ada di dasar Dari candle supportnya Kita lihat di satu harinya Di satu harinya Nah Di satu harinya ini Ngebentuk Ada resisten Ya Oke Jadi sekarang gue udah tau nih Kenapa dia kayak Masih Lagu-lagu untuk ke bawah Karena disini ada support nih Ya Jadi Kalau udah profit nanti Mending Ditutup aja langsung Karena ini Kemungkinan dia Akan Cepat Arah Pembalikan harga Ke atas Oke Itu di satu hari Jadi perbedaan Sama yang tadi Yang gak gue tradingkan ini Ya Tuh Eh tadi yang mana sih Audi CFA Apa ya Yang kan ini Di Audi CAD Kita lihat ini Disini Disatu harinya Satu jam Tuh Nah Kalau ini malah kebalikan Tadi kan resistennya Gak saling menembus Tapi kalau disini menembus Berarti ini kan trendnya Kuat naik ya Kalau kita Garisin Nah Kalau seperti ini Ketemu market yang kebalikan Kayak gini Yang harus kalian cari Itu Konfirmasi kuat Naik ke atas Ternyata Disini malah ada Konfirmasi kuat ke bawah Makanya Ini Gak searah market Sama konfirmasi Nah mendingan kalian sabar Tunggu sampai Dia Bener-bener Naik Eh bener-bener Ketemu konfirmasi Yang searah Sama trend market Ya Ini di satu jamnya Sebenernya ini bagus Tisi market ini Tapi nunggu konfirmasi buy ini Ini mah gue Bakal tradingkan nanti Ketika emang Masih kayak gini Bagusnya Di empat jamnya Sungguh-sungguh Ngacak sama aja ya Di empat jamnya Emang searah naik ke atas Tapi kita tunggu nanti Kita lihat punya kita Disini Audi CAV Masih Minus ya Gak apa-apa Kita pindahin Di satu jamnya Nah Jadi gue Kalau milih market Seperti itu ya guys Gak asal Langsung open posisi Ketika buka Aplikasinya Tapi harus cari market Yang kuat lagi naik Atau kuat ke bawah nih Lalu tentukan Konfirmasinya Open posisi Buy atau sell Lalu kalian tentukan juga Nanti take profit Atau sell Profitnya sampai mana nih Kita cek dulu ya kan Tadi kan gue udah nemu tuh Kalau minus berapa Kalau profit berapa Jadi gue udah nemu Disini Oke Mungkin Ini masih Agak sedikit ya Paling menunggu beberapa menit lagi Kita udah profit sih sebenarnya Kita bakal lanjut lagi Ketika dia udah profit Oke guys kita udah profit Sebesar 0,19 dollar Kalian bisa lihat sendiri disini Ya Tuh Kita tutup aja posisinya Ya langsung Diturun lagi Diturun terus Terus Turun 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 Ya naik lah tuh Sudah tutup aja lah ya Ini kita udah profit Sebesar 0,17 dollar Tadi hampir 0,20 dollar sih Tapi gak apa-apa Oke kita lanjut aja Baca marketnya Nå kan bener kan guys Disini dia ternyata Merah tuh Nah Liat nih Jadi kita tadi open posisi Di candle hijau ini ya guys ya Dengan open posisi sell Sebesar 0,01 lot Disini Jadi Seperti yang gue bilang Sebelumnya ya guys ya Kalau kita udah profit Tuh Harus Bener-bener tutup Nanti ketika udah kayak Ah gue mau trading lagi Ya tinggal cari lagi Momen-momen seperti ini Tapi Ketika kalian mau open posisi Kalau mau open posisi sell Ini Solusi Atau Tips Biar kalian aman Ketika open posisi Mau sell Cari momen Konfirmasi Seperti tadi yang gue bilang ya Konfirmasi kuat turun ke bawah Tapi Open posisi lah Di harga Tertingginya Tertinggi seperti apa Contoh seperti ini Ini kan candle hijau Merah ini kan udah di bawah Ini ya disini Kalau kita open posisi tadi Di candle merah di bawah ini Setelah selesai langsung sell Itu yang ada kita lama Sebenernya kita betul Nunggu profit Jadi Cari yang Setelah candle konfirmasi ini Muncul candle hijau dulu Solat ke atas Baru kalian bisa open posisi sell Nah itu buat Meminim resiko Lama banget ya nyangkutnya Jadi kalau gue seperti itu Caranya Ini Dilihatnya Tuh ya Jadi dia masih kuat ke bawah nih guys Karena Kita lihat Disini juga Trendnya lagi kuat Supportnya yang Supportnya saling menembus Resistannya Gak saling menembus Ini bisa dikasih garis trend lain Tapi Gak terlalu sih Coba kita lihat di Time frame lain Di 4 jamnya tuh Ya disini Nih liat nih Supportnya Ini yang bikin bahaya guys ya Jadi kalau ketika kalian trading tuh Harus hati-hati Sama yang seperti ini Oke Tapi tadi gue udah profit Dan Lumayan gak ada kayak No Ya 2,16 ya dolar ya Gue kira tadi Tadi harusnya 0,19 0,20 Tapi Kita kelamaan Emang begitu Kalau kita Trading forex itu Terlalu lama Untuk mantau Ibaratnya kita bisa aja Ketinggalan Yang sebenarnya udah profit Tiba-tiba gak profit Banyak yang kayak gitu guys Jadi harus hati-hati Oke Ada perubahan gak ya Di satu hari Gak ada Nah di satu harinya Udah mau menyentuh Lihat tuh Area supportnya nih guys Ini yang bikin dia Memantul ke atas nih Nih liat nih Ketika kalian ngeliat Open position Seperti ini Disini Nah disini Ada support Mending kalian tutup langsung Ketika sebelum Menyentuh supportnya Kenapa Bisa-bisa Dia ini Support itu Bisa mendorong Si candle-candle ini Untuk naik ke atas Entah itu nantinya Jadi konfirmasi Pembalikan harga ke atas Atau ke bawah Keliatannya dari sumbu ini Sumbu ini muncul Bukan tanpa arti Jadi biasanya Ada kedolongan yang kuat Dari resisten Atau support di sebelahnya Yang membuat dia muncul Sumbu Sumbu ini bisa diartikan Sebagai arah harga Body itu Kekuatan Arah Eh kekuatan harga Oke Jadi Kalau Kalian Mau trading Harus hati-hati Di forexnya Dengan modal minim aja dulu Dan itu juga ada Akun demonya sih Sebenernya Karena kita udah profit juga Jadi kalau kalian mau Belajar trading Trading forex Khususnya Ya banyak sih bener Trading forex Crypto Semua trading Gue babas Abis Kalian bisa DM IG Gue nanti gue Kirim link grupnya Gratis ya Kalau kalian mau Bergabung grupnya Disitu ada panduan materinya Lengkap Tapi Kalau kalian masih masuk grup Bisa langsung cek Di youtube gue Playlist tuh Udah banyak Semua trading Crypto Aset Apapun itu Bisa gue Udah gue kasih tau Tips triknya Ya Kalian tinggal pelajari aja Yang penting konsisten Dan Jangan Sampai Pakai uang yang besar dulu Seperti gue aja Nyicil yang kecil-kecil dulu Jadi kalau Video-video gue Konten gue ini ada Hal baik Yang bisa kalian ambil Ambil aja Sisi baiknya aja Tapi kalau buruk Jangan ditonton ya Lebih baik Nggak usah ditonton Daripada Kalian Bikin kalian menjadi Buruk Oke Cukup sampai sini dulu Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video